Jadi bincang Sa'ban, ini aku lanjutkan dipuntik kelakan, peng, pitong, ngatus, dikelam khususnya aku lanjutkan ngamalki selawat Ini Sa'ban, sebab turuni ayat Inna allaha wa malaikat tahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Ini aku, ini ruah, ini Sa'ban Terus, ini Ramadhan, ini aku amal kita dipuntik lagi, sewu dikelam Jadi Ramadhan itu, saat ini umatnya kanjeng, kanjeng nabi Bahkan, pas kulonjenian ini menangi Laylatul Qadar, ketemu Laylatul Qadar Ini aku, Masya Allah, padahal ngibadah sewu sasi Sewu sasi ini aku, ngakti tahunnya kurang lebih 82 tahun Tambah seumur Ini aku moga-moga kulonjen dengan sakit dugi Ramadhan untuk Laylatul Qadar, saking Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kulau kinten, ini ini, inggang kulatur agen, sehingga penting mau diimut-imut Nak kulonjen dengan ini, kepengen diharapkan peswarga Ini aku amal sekawan ini, dipun berhati-hati-hati Sa'at ini kulon tunggu, monggodo, ngocok, selawat diri ini Mawla ya salli wa salli, limta iman abata Mawla ya salli, limta iman abata Mawla ya salli, limta iman abata Ala habibika khairi al-halqi kulli min huwa al-habibul ladhi turja safaatuhu Likul liha ulimmin al-ahuali muqadahim huwa al-habibul ladhi turja safaatuhu Likul liha ulimmin al-ahuali muqadahim huwa al-habibul ladhi turja safaatuhu Likul liha ulimmin al-ahuali muqadahim huwa al-habibul ladhi turja safaatuhu Ya sabi 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 ya sab Ma mada ya wasi al karami ya ar-hamah rahim Ya ar-hamah rahim Ya ar-hamah rahim Faridh ala muslimin ya ar-hamah rahim Ya ar-hamah rahim Ya ar-hamah rahim Faridh ala muslimin ya ar-hamah rahim 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 Semoga al-mawa'id Dari beliau dapat memberi kemanfaatan kepada kita semua Amin Allahumma amin Menyusul acara sambutan yang kedua yaitu dari perwakilan pemerintah Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Subhan SA Waktu dan tempat dibersilahkan Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimah Miqadriya dhu mati dhatika fi kulin waktin wahin Amma ba'dah hadratil muhtarumin sadatil afadhil al-aiza wal-kuruma Khususipun linangkung tumateng panjanginipun Minduriyatina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Habibullah al-hinduan Panjanginipun Habib Muhsin Poro kiyai Mufid kiyai muhaimin Poro ipunyai Al-muridin wal-muridat Min ahlid tarikah Qudiriya wa naksabandiyah Poro murid tarikah Qudiriya naksabandiyah Hingkang tansah kaullah Hormati Khususun Duriyah Murabbiru hina wa mursyidina Allahi raham bahki mu'alif Hingkang kulopan jenengan Kanduli mangkih Monggo Siang menikau Kulopan jenengan setoyo Tansah muci syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala Injang menjelang siang menikau Kulopan jenengan Masih diberikan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sakit Hadir di majlis yang mubarak menikau Salawat Salam Kunjuk datang Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mugiyo kulopan jenengan Pantes Datu sumatipun Ingkang pikanto Syafa'atil uzma Fi yawmil qiyamah Amin Allahumma Amin Lima menit Baru rawu Sepindah Sangking pemerintah diso Ngaturakan Kunging Panuun Di tengah Pandemik Dalam rangka Ikhtiar Ikhtiar Ini mungkpan jenengan ini termasuk muridin Wal muridat Minat Torikoh Peng ahli Torikoh ini pun Wadun babakan Duhir Nengpun sambun Haru gedul batini Gerakan batin Caranya sehat Dikir Tahlil pengpira Di pesan Habibullah Napa malik Kalo Panjengan Setoyo Ini Tahaluke Tumanteng Guru Jendangan Setoyo Murid Muridat Muropi rohina Allah Ya Rahman Mbah Kiya Mu'alif Ta'aluknya ini kata kumantungi Kulopan jadikan tan guru Ini kata kalmayit bina yadayil ghasil Koyotini mayit Yang menduri tangan lorone Yang ngeduh, ngedusi Kira-kira ngedengan nanti mereng mayit ini didusi protes nanti Atau tinggalkan itu banter-banter nanti Rakmah yang dilemahkan Seleh satu Ini ta'aluknya murid datang guru datang mursyid Kalmayit bina yadayil ghasil Kalau banjendengan kula berfekih ini keda bermadhab Ini yang mashur Empat madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali Ini milih pun salah setunggal ini amani Timbangannya Sinawik yang ngel gandulan sarung ini yai Gandulan sarungnya Habib Tidak ada maaf Berfekih pun gandulan itu Panjendengan di dalam berbayat Tariqah Ini keda tariqah yang muktabar finnahadzin Yang diakui oleh nahadadul ulama Wanan qadiriyah, wanan qadiriyah, wanaksyobandiyah, wanan syadiliyah Wadah ada empat puluh binten yang ngang muktabar finnahadzin Ini kula banjendengan rawuh tenkholeh Allahyirahambah mu'alif ini Menginstal, ngeces Baterini panjendengan Wismentek ini ngeces termerikih Ngeces ini ku gantung nih Ati kula banjendengan dateng ku guru Yang terakhir Sangking pemerintah Diso Nyewun Dungo pangestu panjendengan Mugi-mugi di tengah pandemik seperti ini Mugi-mugi Diso kali pucang wetan khususipun Datus Diso ingkang aman Tapi sangking musibah Tapi sangking balak Dini yang didahu ke Habibullah Umikron Wa ahlihi wa ashabihi wa duriyatih Ini semoga-moga kayak pilak Ngerti mau Ya, katus flu Dengan ketika merasakan Istirahat yang cukup Ini buatan hati pesan itu ibadah yang kencang Istirahat yang cukup, makan yang enak Mesti ngerti Bapak jengan ini Ini Yang salik Ngambah Murid Ini Kedah Wiredan yang kencang Wiredan yang kencang ini Aku pake kango Atini An Anteng Ayem Ngerti Sangking Gaulok Ampun Kesupan sedoyo Kedah Gampang Urip Niki Dikawi Ah Ayem Bahagia Karena bahagia adalah hak Setiap Manu Siap Boten Wonten Titenane Sing Duit Berdah Ayem Boten Mesti Sing Sing Mubile Kadah Sing Petinggi Sing Bupati Sing Presiden Ini Boten Jaminan Bahagia Ini Panggunaan Ini Boten Ngaji Syariat Malik Lakunya Torikoh Haru Ketelubadini Ini Dibimbing Atini Diarah Ke Atini Zaman Wiskadung Kadus Ini Yang penting Uripe Gampang Dikawese Senang Ngerti Saking Kauloh Akhiru Kalem Hiten Assalamualaikum Wa Faminggum Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih Dibu Aturkan Faya Ayu Al-Hadirun Al-Ahibba Nakhdu Ila Fursa Al-Khalisah Al-Tayyibah Al-Mawaid Al-Nasaih Al-Diniyah Al-Sheikh Al-Muhammad Mustafa Al-Misri Ma'al-Mutarajim Akhi Ahmad Abdul Haq Al-Indonesi Walakin Kabla An-Nakhtatima Hadih Al-Fursa Al-Tayyibah Nadlubu Nadlubu minkum Al-Afwa ala kulli l-Khati'at Kemasabataan Dal-Insan Mahalul Khotak Walnisyan Ihudina Suratul Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa ilaih Sheikh Faliatafaddal Mashkura Al-Fursa 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 Al-F Terima kasih. 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 Sekian waktu dan tempat. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 sehingga menikmati selamat menikmati ilmu selamat menikmati itu pada surat selamat menikmati yang ada menikmati pada surat selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati bahwa para nabi para rusul yang ada tahu kedudukan mereka sehingga mereka mengedepankan oleh baginda Rasulullah s.a.w. kemudian pada fase ke atas ketika beliau sedang mi'raj menuju langit setiap langit yang baginda Rasulullah lalui disitu beliau bertemu dengan para nabi dan setiap para nabi menyambut dengan penuh penghormatan kepada baginda Rasulullah s.a.w. jadi setiap langit yang beliau lewati bersama Malika Jibril disitu setiap nabi yang beliau temui disitu mereka menyambut dan menghormati baginda Rasulullah s.a.w. hingga sampai kepada Sidratul Muntaha ketika sampai Sidratul Muntaha mundur beliau gak berani melanjutkan perjalanannya menemani baginda Rasulullah ketika masih di langit Malika Jibril masih bisa bersama dengan baginda Rasulullah tapi ketika sampai Sidratul Muntaha Malika Jibril mundur beliau berhenti di batasnya kemudian baginda Rasulullah s.a.w. disitu beliau melihat Allah s.w.t bertemu dengan Allah s.w.t Al-Fatihah 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 Bzaia Al-Aiya Kaya Subhan Subhan Kaya Kata Kata Al-Tahili 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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. Hai mu'ajizatun lam tahsul bi-kuwati basharin wala bi-kuwati malakin innama hiya mu'ajizatun aswalat bi-kudrati man iza arada shi'a fa innama yaqululuhu kunfaya Hai hari kita bersama-sama mengulas tentang ayat Al-Quran atau dari surat surat Isra pada ayat pertama daripada surat Isra ini Allah subhanahu wa ta'ala berkira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanal ladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina guru mulia menjelaskan disana ayat atau kalimat pertama yang Allah sebutkan yaitu kalimat subhana subhanallah di disitu Allah kalimat pertama yang Allah sebutkan itu yaitu kalimat subhana kalimat subhana ini secara arti menunjukkan makna mensusikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagumkan kedudukan Allah makanya ketika kita melihat segala sesuatu yang disitu tampak bagus tampak menakjubkan atau tampak besar maka kita akan mengucapkan subhanallah karena kita merasa takjub akan hal yang kita lihat itu demikian juga disini ketika Allah ingin menyebutkan tragedi Isra'u al-mi'araj ini kalimat pertama kali yang Allah sebutkan yaitu kalimat subhana ini menunjukkan bahwa tragedi atau perjalanan atau kejadian Isra'u al-mi'araj ini adalah tragedi yang sangat besar yang diluar nalar manusia sebuah tragedi yang dilakukan oleh Tuhan yang maha kuasa yang memiliki memiliki kemampuan dengan hanya dengan mengucapkan pun saya pun melihat kata-kata bahwa terima kasih telah menyebutkan bahwa melihat kata-kata bahwa Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dalam ayat disebutkan subhanalladhi asroh. Di situ Allah tidak menggunakan kalimat lain. Mungkin innaladhi atau sejenisnya. Sebagai mana kita tahu bahwa dalam isroh mi'araj sendiri Rasulullah naiknya adalah naik buruk. Andai kan itu diartikan perjalanan Rasulullah, isroh mi'araj Rasulullah ini melalui buruk, maka itu juga bisa dibenarkan. Atau juga bisa kita artikan innaladhi asroh kita memahaminya adalah malikat Jibril. Karena malikat Jibril adalah malikat yang menemani baginda Rasulullah selama perjalanan isroh wal mi'araj. Di situ ketika menggunakan kalimat lain itu seharusnya bisa. Tapi pada ayat ini, isroh di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi atau kalimat dengan kata-kata subhanalladhi. Di mana di situ lebih menunjukkan makna bahwa yang mengisrohkan beliau bukan buruk atau bukan malikat Jibril. Akan tapi Zad atau Tuhan yang maha kuasa, yang di situ maha suci, yang maha agung. Di situ menunjukkan bahwa isroh mi'araj di sini itu memiliki kedudukan yang sangat besar. Yang dari situ kita bisa paham bahwa betapa agungnya baginda Rasulullah s.a.w. yang telah dimulihkan Allah dengan perjalanan isroh wal mi'araj. Fashion Allah selamat menikmati selanjutnya juga kalimat setelahnya disitu Allah SWT juga menggunakan kalimat bi'abdih Allah SWT berfirman kenapa disitu pada ayat itu Allah tidak menggunakan kalimat misalkan binabiyih mahasuci Allah yang mengisrakan nabinya atau misalkan kita menggunakan subhanallah di asrah birasulih mahasuci Allah yang mengisrakan rasulnya atau kalimat lain bihabibih misalkan kenapa pada ayat ini Allah memilih kalimat kata-kata abdih apa faedah daripada penggunaan kalimat ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di antara faedah daripada penggunaan kalimat pada ayat ini dengan kata-kata abdihi adalah untuk menunjukkan betapa agungnya makna ubudiyah ubudiyah itu penghambaan penghambaan diri kepada Allah penyembahan diri kepada Allah disitu penggunaan ayat bi'abdihi itu menunjukkan bahwa maqom ubudiyah atau kedudukan ubudiyah penghambaan seorang hamba kepada Allah itu adalah maqom paling tinggi dan paling mulia kenapa? karena semua maqom seluruh kedudukan seluruh derajat yang ada semua itu pasti adalah kembali kepada maqom ubudiyah وهناك sebep akhir وفائدة ucurah nestaatik usaha Allah teala kala subhan Allah lz asr abdihi lm yaggul ben bi'ih lm bi' bil bi' 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 Karena Allah kalau bilang Sبحان الذي أسرى بنبيه Sبحان الذي أسرى بحبيبه Jadi bermakna An الإسراء والمعراج Makhchumus Fakat Laman فيه Sifat النبو Atau sifat الرسالة Fyكون دائرة الإسراء Makhchumus fakat لقليل من الأفراد وهم الأنبياء أو المسلون فقط لكن الله تعالى عندما قال Sبحان الذي أسرى بحبيبه فالله تعالى بهذه الكلمة يكون قد فتح باب الإسراء الروحاني باب الإسراء الروحاني لكل من تحقق بحسن العبودية لله تعالى اعطني مثالا هكذا للإسراء الروحاني أنك وأنت جالس الآن في هذا الحول المبارك حول شيخنا كياهي الحاج مؤلف بصري رحمه الله تعالى أنت جالس في هذا المجلس معنا في الإسكندرية أو في الحول في إندونسيا في بيت الكياهي الحاج مؤلف بصري رحمه الله أنت جالس في مصر أو في إندونسيا لكنك بعقلك وبقلبك وبروحك لكنك بروحك تمشي وتذهب وتتفكر في الطواف حول الكعبان لكنك بروحك تذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكنك بروحك تتفكر في المقام النبوي الشريف وفي الروضة النبوية الشريفة وفي هؤلاء الذين يصلون في المسجد النبوي وفي الروضة النبوية وحول الكعب وكثير من حضراتكم يرى في الرؤية إنه يصلي في الكعب إنه يطوف حول الكعب هذا باب إسراء روحاني والله تعالى عندما قال سبحانا الذي أسرى بعبته فقد فتح الله تعالى باب الإسراء الروحاني لكل من تجمل بحسن العبودية لله تبارك diantara faedah lain daripada yang kita bisa ambil daripada penyebutan kalimat kenapa pada ayat itu Allah SWT menggunakan kalimat abdihi tidak menggunakan rasulihi atau nabiyihi atau habibihi atau kenapa Allah tidak menyebutkan rasulihi atau nabiyihi tapi Allah lebih mendahulukan abdihi disitu supaya tidak dipahami atau menimbulkan kesan bahwa tragedi isra' atau pekerjaan isra' ini hanya dikhususkan oleh kepada para rusul dan para nabi saja pekerjaan isra' supaya tidak dipahami itu hanya dikhususkan oleh seorang nabi atau seorang rusul tapi ketika disini Allah SWT menggunakan kata-kata abdihi disitu maka kita bisa memahami makna yang lebih luas yaitu apa? dengan menggunakan kalimat abdihi disini berarti Allah SWT akan memberikan peluang isra' kepada setiap hamba-hambanya kepada setiap kekasih-kekasihnya kepada siapapun seorang hamba yang disitu benar-benar menampakkan sifat abudiyahnya, penghambaannya kepada Allah SWT siapapun yang disitu benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah maka dia juga punya kesempatan untuk melakukan isra' kemudian guru mulia membuat contoh contoh daripada seorang hamba jika dia bisa menjalankan makom obudiyah sebaik-baiknya maka dia juga bisa mengalami isra' itu adalah seperti kita yang saat ini kita semua yang disini bersama guru kita ada di Iskandaria sampaian yang ada disana semuanya berada di Jepara menghadiri haul saat ini bersama-sama secara hati saya secara fisik mungkin disini tapi mungkin hati saya saat ini juga disana demikian juga yang disana secara fisik hadir majlis di rumah disana di Jepara tapi mungkin saat ini ruhnya disini itu satu contoh contoh lain adalah mungkin sering dari kita dengan kristi komahannya dalam beribadah ini sehingga membuahkan sebuah samroh yaitu apa kita kadang mimpi rohani kita itu keliling kemana-mana dimana kadang saya di Mesir tapi mimpinya lagi di Indonesia atau saya lagi tidur di Alexandria tapi mungkin kita mungkin sebagian dari kita ada yang di Iskandaria tapi mimpinya mungkin lagi di Mekah atau berada di Rodoh Rasulullah atau berada di Rodoh Sayyidina Hussein pasti setiap dari kita mengalami itu bahwa di saat kita tidur terlelap tidur ruh kita itu terlepas sehingga ruh kita itu akan pergi ke tempat yang kadang di luar jangkauan kita itulah ketika seorang hamba yang soleh seorang yang menjalankan menempuh makom ubudiah atau bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya dalam menjalankan ibadah kepada Allah maka Allah akan memuliakan dirinya bisa menjalankan isra' sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW SAW لماذا إجابة الأخرى جميلة ما هي هذه الإجابة وما هي هذه الفائدة هذه الفائدة إذ سمعتها ستعرف فضل الأمة المحمدية لأن بعض الأنبياء السابقين إذا رأى أمتهم من نبيهم في الأمم السابقة إذا رأوا معجزة قالوا عن هذا الإنسان إنه إله لأنهم رأوا معجزة من هذا النبي رأوا شيء عجيب هو إله أصبح إله الآن لكن يظهر هنا فضل الأمة المحمدية ونحن في معجزة هي من أسمى وأرقى وأعلى المعجزات نفس لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك كل الأمة الإسلامية يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم معنى العبودية ولا أحد نظر إليه بعين الربوبية لم يقل أحد من المسلمين أوه النبي عليه الصلى الله عليه وسلم صعد في السماء وصل للسماء إذن النبي إله لم يقل هكذا أحد من المسلمين وهنا يظهر أن قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبي حفظ للأمة الإسلامية وأن الأمة الإسلامية محفوظة لا يوجد أحد فينا يقول إن النبي إله لا يوجد أحد فينا يقول إن النبي رب صلى الله عليه وسلم لا أحد فينا يقول إن النبي هو الذي يرزقني وهنا نقول الإخواننا المتشددين قليلا يقولون أنتم تعبدون النبي أنتم تزورون سيدنا حسين أنتم تعبدون سيدنا حسين نقول لهم اهدأوا قليلا لا أحد يعبد النبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم اهدأوا قليلا النبي عليه الصلاة وهو في أعلى وأرقى المعجزات لم يقل فينا أحد إنه إله وَالْكُلُونَ قُلْنَ إِنَّهُ عَبْدُ سُبْحَانَ اللَّذِ أَسْرَابِ عَبْدِهِ صلى الله عليه وسلم selanjutnya diantara faedah dan mungkin ini faedah yang paling besar bagi yang bisa kita ambil kenapa dalam ayat tadi menggunakan kalimat عَبْدِهِ kenapa tidak رَسُولِهِ atau نَبِيِّهِ di situ menunjukkan akan keterjagaannya di sini menunjukkan tentang keagungan umat baginda Rasulullah صلى الله عليه وسلم di mana mereka dijaga oleh Allah dari mengkultuskan nabinya atau menganggap Tuhan nabinya jika kita kembali kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu ketika ada seorang nabi di situ menampakkan muajizatnya misalkan ada seorang nabi yang bisa menghidupkan manusia atau menghidupkan makhluk yang mati menyembuhkan yang sakit maka para pengikut-pengikutnya para nabi itu akan mengkultuskan atau menyembahnya atau menjadikannya sebagai Tuhan seperti umat nasrani misalkan mereka karena mengakui nabinya itu menghidupkan kembali akhirnya mereka menganggapnya sebagai Tuhan tetapi muajizat yang Allah berikan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم walau padahal muajizat ini merupakan muajizat paling besar paling agung daripada muajizat para nabi terdahulu pun tidak menimbulkan fitnah atau tidak menyebabkan umatnya Rasulullah itu kemudian menyebabkan baginda Rasulullah padahal muajizat isra ma'raj ini merupakan muajizat paling agung sepanjang perjalanan ke nabian pun demikian tidak ada satu dari umatnya yang disitu mengkultuskan baginda nabi sehingga menyembahnya sebagian sebagaimana kultusan atau klaim sebagian kaum-kaum saudara kita yang menuduh bahwa orang yang ziarah kubur dianggap itu perbuatan yang menyembah atau bagaimana enggak itu sama sekali sama sekali tidak 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 seperti yang mereka duga jadi diantara keagungan daripada diantara faidah daripada ayat disitu menggunakan kata-kata abdihi itu menunjukkan tentang keagungan baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam sekaligus juga keagungan umatnya nabi Muhammad salallahu alaihi wa alihi wasalam karena walaupun baginda nabi diberikan muajizat paling besar paling agung tetapi Allah menjaga mereka dari mengkultuskan baginda nabi salallahu alaihi wa alihi salallahu alaihi wa alihi wa alihi wa alihi wa sallam salallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam nabi alihi wa alihi wa sallam leseidina abdillah ibn abbas ya walaam inni ualimuk kelimat onzor inni ualimuk mada kelimat izan sunna nabi alaihi wa sallam salallahu alihi wa sallam inni ualimuk kelimat cilam keseeran najl salallahu alihi wa sallam sajah 10 sajah 12 sardar sakin suna nabi alaihi wa sallam inni ualimuk kelimat suna suna nabi alaihi wa sallam keseeran nabi yusus salam yatekho wala nabi wal Selanjutnya, sebagaimana tadi topik pertama kali yang Guru Mulia sampaikan bahwa kita semuanya ingin meneladani baginda Rasulullah. Ingin mengikuti sunnah baginda Rasulullah s.a.w. Maka pada kesempatan ini beliau mengutip perkataan oleh salah seorang sahabat baginda Rasulullah yaitu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud r.a. Beliau berkata, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud menjelaskan bahwa Sayyidina Rasulullah s.a.w. itu ketika memberikan maw'idah, memberikan nasihat, memberikan pesan-pesan itu, mencari waktu yang tepat, memilih waktu-waktu yang tepat. Dan maw'idah beliau itu pun tidak terlalu panjang, kelamaan, juga sehingga bisa menyebabkan kebosanan juga tidak terlalu pendek. Jadi termasuk sunnah baginda Rasulullah s.a.w. itu dalam memberikan maw'idah, dalam memberikan nasihat kepada umatnya, kepada sahabatnya, beliau melihat momen yang paling tepat dan ada waktu yang tepat juga. Hal itu pun juga dibuktikan langsung ketika Sayyidina Rasulullah s.a.w. memanggil ke sepupunya yaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Wahai gulam, wahai anakku, ini u'allimuka kalimat. Aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Jadi dalam hadis itu Rasulullah hanya ingin memberikan beberapa pesan pendek, tidak perlu panjang-panjang. Sehingga apa? Untuk menghindari kebosanan. Makanya Guru Mulia di sini beliau ingin mengajarkan kita berusaha mudah-mudahan dan berdoa mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah s.w.t. untuk bisa meneladani sunnah-sunnah baginda Rasulullah s.a.w. Sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam. Ketamah. selamat menikmati 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 selamat menikmati